Kekeringan juga menjadi persoalan tahunan yang sering dialami warga di Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Saat musim kemarau tiba, warga mengalami kesulitan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, warga mengandalkan bantuan dari berbagai pihak dan pemerintah setempat. Sudah hampir tiga bulan ini, warga di Kecamatan Binuang, Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengalami kekeringan. Sumur di sekitar pemukiman banyak yang mengering sehingga mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Keluhan warga yang disampaikan melalui program Rakyat Bicara kini mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Bantuan air bersih kini mulai disalurkan. Sekitar 10 truk tanki didatangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga Binuang. Bantuan ini pun langsung diserbu oleh warga setempat. Belum ada langkah konkret untuk mengatasi persoalan krisis air bersih di sejumlah wilayah di Kecamatan Polewali Mandar. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Polewali Mandar mendesak agar pemerintah setempat segera melakukan langkah sistematis untuk mengatasi kekeringan yang hampir setiap tahun dialami warga. Saya akan disampaikan kepada pihak terkait dalam hal ini pemerintah untuk lebih proaktif lagi apakah menyediakan sumur bor atau menyukai air melalui BDIM yang cukupnya untuk masyarakat daerah Binuang. Kekeringan tidak hanya membuat warga kesulitan memperoleh air bersih. Sejumlah persawahan serta tambak juga ikut terdampak karena mengerinya sumber aliran air. Warga berharap ada langkah nyata dari pemerintah setempat agar kondisi ini bisa segera ditanggulangi. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Hujair Jainal melaporkan.